Kategori yang bisa dimasukkan stunting itu apa terus Bu? Ya itu tadi dia gagal tumbuh Ya salah satunya memang pendek Oke pendek salah satunya Terus tumbuh kembangnya gak sempurna Ya misalkan itu tadi Dia terlalu kurus, terlalu gemuk Terus perkembangan otaknya juga Ya perkembangnya itu juga penting juga Jadi lola gitu Bu ya? Loading lambat Ya loading lambat Bu tapi saya sering loading lambat loh Bu Serius jangan-jangan saya stunting ya Jangan-jangan saya kurangkan gisi ya Ini saya kurus juga gitu Jadi seperti itu Interupsi terus Senang banget kalau saya dibully Jadi jangan salah-salah Salah menyebut stunting Tiba-tiba seseorang dikatakan stunting Jangan sampai seperti itu Ini karena Bisa juga karena pola asuh Mas Jadi salah Pola asuh Sangat penting juga pola asuh untuk stunting Pola asuh yang gimana Bu itu Bu? Pola asuh gini Nah ini tadi kan ada hubungannya dengan keluarga ya Dalam keluarga Misalkan ketika keluarga itu tidak Tidak Apa ya? Tidak punya karakter Tidak punya kekuatan Maksudnya tidak harmonis Misalkan contohnya gini Dia kan tidak bisa menyiapkan Sebuah keluarga yang direncanakan Jadi misalkan Dampaknya banyak sekali memang Jadi mulai Kita mulai dari awal aja ya Boleh Awal sebuah terjadinya Sebuah keluarga Itu kan dimulai dengan adanya perkawinan Oke Otomatis kan perkawinan ini harus sah dulu ya Oke Bukan hanya itu saja Faktor umur Usia Faktor umur usia Idealnya berapa? Idealnya berapa? Itu kan kita harus tahu juga Kenapa? Ini kan nanti berpengaruh dalam pola pikir dia Gimana dia merencanakan keluarganya Jadi nanti Tapi kan usia itu Tidak menentukan Kekuatan pola pikir seseorang Kedewasaan seseorang Tidak Kan tidak bisa Dihitung dari usia Kadang-kadang ada yang Remaja Tapi pola pikirnya sudah dewasa Kan gitu Kadang-kadang Itu satu sisi ya Satu sisi ya Tetapi dia secara fisik Mental Ekonomi Nah Banyak Jadi banyak hal Jadi bukan hanya Jadi mencakup seluruh Nah itu seluruh Jadi kesiapan mereka Dalam fisik Mentalnya Ya ekonominya Itu semua kan menjadi satu kesatuan Yang gak bisa kita Hanya siap aja Dia siap menikah Sejauh mana dia siapnya Seperti itu Oke lah Secara usia siap Secara Secara usia siap Fisik siap Pola pikirnya Pola pikirnya Oke lah mungkin Pola pikir sudah oke lah Tinggal ekonominya Misalkan Ekonominya Parasitor api Hanya satu faktor gitu Jadi semua itu Kenapa? Saya masih pengangguran ya Pak Saya masih gini Terus Ini Dia paham gak ya Tentang Kesehatan reproduksinya dia Nah Tuh Itu juga Merupakan salah satu Hal yang harus kita pikirkan Terutama untuk remaja Ini paling penting Pengetahuan tentang kespro Jangan-jangan Mau nikah Takut Belum sunat Fajar sudah sunat Yang diajak menikah Sudah siap gak? Tapi ada loh Saya pernah menemui Ada usia matang Waktu itu Circle saya juga Kebetulan tidak di kota ini Itu Dia Dua bulan Menjelang menikah Dia sunat Muslim Ya Tapi memang beneran Belum sunat gitu Jadi dia kan gak tau kespro Jadi nah Itu juga orang tua berpengaruh Makanya kan Mungkin ya Kemungkinan si orang tua ini Ketika dia menikah Belum siap Karena apa ya Dalam satu keluarga Ketika kita siap menikah Kita tuh siap nanti ke anak kita Ketika Dia sudah mulai menginjak Remaja Itu kita memberikan pengetahuan Tentang kespro Kesehatan reproduksi Makanya kan sebagai orang tua itu Gak bisa berhenti Terus harus Apa ya Mencari ilmu Mencari ilmu Ini namanya pola aso tadi Yang saya sebut tadi Yang di awal pola aso ya Jadi kita sebagai orang tua Pola aso kita terhadap Anak-anak kita itu gimana